Halo sobat-sobat para pecinta kartun, selamat datang di channel Portal Animasi dimana gue bakal membahas seputar dunia animasi, mulai dari alur cerita hingga teori konspirasi. Di video kali ini, gue bakal membahas alur cerita dari salah satu serial Netflix yang berjudul Hilda. Apa itu Hilda? Hilda merupakan serial animasi yang bercerita tentang petualangan seorang gadis berambut biru yang bernama Hilda bersama dengan hewan peliharaannya yaitu Seko Rubah Rusa yang bernama Twig di sebuah dunia yang penuh dengan berbagai macam maluk fantasi hingga supernatural. Serial ini merupakan adaptasi dari grafik novel yang dibuat oleh Luke Pearson dengan judul yang sama. Diproduksi oleh Silvergate Media dan Mercury Filmworks serta disutradari oleh Andy Colley, animasi ini pertama kali rilis pada tanggal 21 September 2018 lalu di layanan streaming Netflix. Jadi begitulah background dari serial animasi ini. Mungkin cukup basi-basinya, kita langsung masuk aja ke alur cerita dalam 3, 2, 1. Cerita ini dimulai di suatu malam ketika Hilda mendapatkan sebuah surat kecil yang berasal dari Little People. Para Little People terus mengirim surat kepada Hilda dan ibunya setiap malam. Tapi malam ini, para Little People tidak hanya mengirim surat, namun mereka juga mengacang-acang rumah Hilda. Hal ini membuat ibunya Hilda yang bernama Johanna berpikir untuk pindah rumah. Hilda mencoba menuliskan surat kepada mereka agar berhenti mengganggu kehidupannya. Ketika sedang tertidur, salah satu Little People mencoba untuk berbicara kepada Hilda mengenai masalah ini. Untuk bisa melihat wujud Little People atau yang nama aslinya adalah Elf, Hilda harus menandatangani sebuah dokumen khusus. Elf yang kini sedang berbicara kepada Hilda bernama Alfer. Ia mengajak Hilda untuk melihat pemukiman Elf yang ada di depan rumahnya. Dan ia menjelaskan kalau alasan Hilda sering diganggu adalah karena Perdana Menteri yang baru ingin menyingkirkan Hilda. Hilda meminta Alfer untuk bisa bertemu dengan Perdana Menteri. Tapi sebelum hal itu terwujud, mereka harus menanyakan keberadaan Perdana Menteri kepada wali kota. Ketika akan kembali ke rumah, Hilda sempat melihat sosok raksasa yang mengintip di balik gunung. Tapi seketika sosok itu langsung menghilang. Kesokan harinya, Alfer dan Hilda mencoba untuk bertemu dengan sang wali kota. Dengan tanggapan yang tidak mengenakan darinya. Singkatnya, Hilda berhasil membuat sang wali kota terpaksa memberitahu keberadaan Perdana Menteri yang berada di balik air terjun. Di sana, Hilda bertanya kepada mereka kenapa ia sangat membencinya. Sang Menteri membalas kalau cahaya dari rumah Hilda terlalu silau. Suara yang ditimbulkan terlalu berisik dan juga Hilda yang selalu tanpa sengaja menginjak rumah mereka. Meskipun sudah memohon, tapi ternyata perintah untuk mengusir Hilda merupakan perintah dari sang raja. Dan sekali lagi, Hilda meminta bantuan kepada Alfer untuk bertemu dengan sang raja. Di malam harinya, Hilda kembali melihat sosok raksasa yang sebelumnya ia lihat. Sebelum ia menghilang, Hilda mencoba untuk mengejar sang raksasa tersebut dengan menunggangi sekor wolf. Wolf sendiri kayak semacam apa ya? Ya kayak ginilah, gue bingung juga sih ngejelasinnya gimana. Ketika sudah sampai, Hilda menanyai sang raksasa kenapa ia selalu bolak-balik ke rumahnya Hilda. Ternyata sang raksasa sedang menunggu kehadiran temannya. Tetapi temannya tidak kunjung datang dan hal ini membuat Hilda berpikir kalau sang raksasa telah ditinggalkan oleh temannya. Kesokan harinya, ibunya Hilda mengajaknya pergi ke kota Trollberg karena ia berencana akan pindah ke sana. Setelah kembali ke rumah, Hilda mencoba bertanya kepada Woodman, yaitu tetangga yang suka senak jidat masuk rumah Hilda, mengenai sang raksasa. Hilda menemukan kalau raksasa yang ia temui bernama Jorgen, sang raksasa terakhir. Ia juga menemukan kalau ras raksasa telah pindah ke dunia lain karena kehadiran manusia. Kesokan harinya, Hilda dan Alvaro pergi menuju tempat sang raja tinggal, yaitu di puncak gunung bersalju. Pada saat mereka sampai di sana, sang raja enggan berbicara dengan Hilda. Hal ini membuat Hilda berteriak yang mengakibatkan longsor salju. Setelah itu, terbuka sebuah goa yang sebelumnya tertutup oleh salju. Hilda mencoba masuk ke sana dan menyapa, dan tiba-tiba muncul sebuah suara yang menanggapi panggilannya. Seketika, gunung salju mulai bergerak dan Hilda segera menyelamatkan sang raja yang hampir terjatuh. Pada akhirnya, terungkap kalau gunung tersebut adalah seorang raksasa. Namun bukan sekedar raksasa, tetapi ia adalah orang yang ditunggu oleh Jorgen. Pada akhirnya, Jorgen bisa bertemu kembali dengan teman wanitanya. Sementara itu, dikarenakan Hilda telah menyelamatkan sang raja, maka sang raja memutuskan untuk menghentikan konflik antara mereka berdua. Tapi tiba-tiba, rumahnya Hilda diinjak oleh Jorgen tanpa ia sadari. Di sini, Hilda menyadari kalau ini sudah bukan tempat tinggal baginya. Maka dari itu, Hilda dengan suka rela pindah bersama ibunya ke kota, dan sebelum pergi, Alfer memutuskan untuk pergi bersamanya. Setelah pindah ke Trollberg, Hilda mengalami kesulitan dalam beradaptasi di sana karena ia lebih suka berpetualang di tanah terbuka ketimbang di kota yang sempit. Awalnya, ia bertemu dengan sekelompok anak yang ia ingin ajak berteman. Namun Hilda segera menyadari kalau mereka bukanlah anak-anak yang baik. Salah satu anak yang berdama Trevor, melemparkan batu ke seekor burung gagak hingga terjatuh. Hilda berusaha menolong burung tersebut dan menemukan kalau burung itu adalah sang legenda The Great Raven, yaitu seekor burung gagak besar yang dipercayai akan membawa keberuntungan. Maka dari itu, di setiap tahunnya, terdapat sebuah festival perayaan untuk kehadiran sang Raven. Meskipun gitu, Raven menganggap kalau itu hanyalah sebuah kepercayaan saja, dan ia tidak benar-benar bisa membawa keberuntungan. Yang hanya bisa ia lakukan adalah ini. Kesokan harinya, Hilda dibawa oleh ibunya untuk bergabung di sebuah grup yang bernama Sparrow Scout, yaitu sebuah grup yang ya agak miriplah dengan anak pramuka di Indonesia. Di sana, ia bertemu dengan Frida dan David. Frida adalah seorang gadis yang sangat percaya diri dan perfeksionis. Sementara David adalah seorang bocah yang selalu gugup, penakut, dan tidak percaya diri. Ya, intinya kebalikanlah dari Frida. Sejak saat itu, mereka berdua semakin dekat dan menjadi sahabat. Meskipun ia sudah mendapatkan teman baru, namun Hilda masih tidak bisa menyingkirkan kebiasaan namanya. Hal ini terbukti ketika ia bermasalah dengan ibu guru Hillgrim, di mana sang guru tidak menyukai perilaku Hilda yang liar dan tidak patuh dengan aturan sekolah. Di suatu perkumpulan wali murid, David secara tidak sengaja membawa bayi troll batu ke dalam sekolah. Mereka bertiga harus menyingkirkan bayi troll tersebut sebelum sang induk datang dan David dihukum. Singkatnya, sang induk troll berhasil masuk ke dalam sekolah, tapi untungnya Hilda berhasil mengembalikan bayi troll tersebut tanpa ada yang terluka. Setelah melihat peristiwa itu, ibu guru Hillgrim kini memiliki pandangan yang berbeda terhadap Hilda. Di suatu hari, David mengalami mimpi buruk yang berkepanjangan. Awalnya, ia mengira kalau ini semua dikarenakan Hilda selalu mengajaknya berpetualang ke tempat berbahaya. Pada akhirnya, mereka terpaksa menemui Red King atau Raja Tikus untuk menanyakan penyebab mimpi buruknya David. Dengan memberikan sebuah rahasia menarik kepada sang Raja Tikus, maka ia akan memberikan semua informasi yang ada di kota Trollberg. Setelah Hilda membagikan rahasianya, sang Raja Tikus memberitahu kalau sumber mimpi buruk David berasal dari gadis remaja yang selalu nongkrong di depan rumahnya. Di perpustakaan, sang pustakawan memberikan mereka sebuah buku mengenai informasi yang mereka cari. Untuk ke depannya, sang pustakawan ini bakal membantu mereka dalam menangani berbagai masalah. Setelah itu, diketahui kalau gadis remaja tersebut adalah Mara, yaitu sebuah roh jahat yang membuat mimpi buruk dari ketakutan seseorang. Mereka bertiga membuat rencana untuk menangkap makhluk tersebut, dan rencananya pun berhasil. Menganggap kalau David mudah ditakuti, Hilda menantang sang Mara untuk bisa menakutinya. Kalau gagal, maka ia harus meninggalkan David. Tapi tanpa disangka, sang Mara berhasil membuat Hilda ketakutan. Ternyata, sang Mara mengetahui ketakutan Hilda lewat bantuan Raja Tikus. Meskipun Hilda kalah dari tantangannya, namun sang Mara memutuskan untuk tidak menakuti David kembali. Ketika Hilda, Frida, dan David sedang berusaha mengumpulkan 10 spesimen tanaman, mereka menemukan sebuah klan elf yang terlupakan. Tetapi, klan tersebut tidak bersikap ramah dan malah menyandara David. Setelah itu, Hilda dan Frida mencoba meminta bantuan kepada Alver. Alver menceritakan kalau ini semua terjadi karena kesalahan dalam perjanjian kontrak di masa lalu. Di mana, klan terlupakan yang bernama Braga lupa mengisi tanda tangan secara lengkap di suatu surat penjualan tanah. Hal ini membuat sang Raja pada saat itu sangat marah dan memutuskan untuk mengasingkan klan mereka. Ketika Alver mengatakan kalau pengasingan mereka akan selesai, Bartel, sang pemimpin klan Braga, tidak ingin mengisi dokumen tersebut. Kemudian, Hilda dan Frida mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini tanpa adanya peperangan. Mereka pun pergi ke Pulau Cauldron untuk mencari keberadaan sekor naga yang dapat membakar surat perjanjian para elf. Naga tersebut bernama Linworm. Antetapi, Linworm tidak melakukan hal itu dengan cuma-cuma. Hilda menawarkan beberapa spesimen tanaman yang sudah mereka cari, dan Linworm menerima tawaran tersebut. Meski kontrak sudah dihapus dan pengasingan klan Braga telah selesai, namun mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di tempat mereka berada sekarang, tanpa harus pindah kembali ke tanah elf. Di suatu hari, Hilda mencari cara untuk menangani masalah gugup yang dialami oleh David ketika sedang ada audisi. Di perpustakaan, Hilda dan Twig menemukan sebuah ruangan Asia yang dipenuhi oleh berbagai macam buku mantra. Hilda mengambil salah satu buku dan menemukan ritual untuk memanggil Tide Mice, atau Tikus Tide. Yaitu tikus ajaib yang dapat membantu siapa saja untuk mencapai kesuksesan. Hilda mencoba menggunakan mantra ini kepada David. Tapi dikarenakan sang pustakawan tidak mengizinkan Hilda untuk membawa pulang buku mantra, ia pun mencoba menyalin halaman yang dia butuhkan. Dengan mengikuti semua tahapan dengan benar, Hilda berhasil memanggil Tide Mice untuk dipasangkan ke David tanpa diketahui. Cara ini terbukti berhasil dengan David yang sudah tidak gugup ketika sedang audisi. Hilda mencoba cara yang sama kepada ibunya agar ia bisa mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Cara ini pun kembali berhasil, tapi tidak lama berselang, Hilda segera menemukan kalau mantra ini hanya dapat bertahan selama 30 hari. Dan setelah itu, Tide Mice akan mencuri jiwa orang yang ia tempati. Untungnya, Hilda mengetahui cara untuk membatalkan mantra ini, dan dengan bantuan dari Frida untuk merapalkan mantra pembatal, mereka pun semua terselamatkan. Meskipun begitu, kedua Tide Mice tersebut malah mengikuti Hilda tanpa ia ketahui. Di suatu hari, Frida mengalami sebuah keanehan di mana kamarnya selalu tiba-tiba berantakan. Yang padahal kamarnya selalu bersih di setiap paginya. Mereka bertiga mencoba membersihkan kamar Frida, dan memasangkan kamera pengintai milik David, untuk melihat apakah ini ulah dari hantu yang dikira oleh Hilda. Tapi tanpa disangka, hasil rekaman menunjukkan kalau Frida lah yang mengacak kamarnya sendiri, dan ia mengakui hal ini. Jadi, Frida mengira kalau semua kamar akan membersihkan semua kekacauan dengan sendirinya. Jadi selama ini, ia sengaja membiarkan kamarnya berantakan, dan di setiap pagi kamarnya menjadi bersih dengan sendirinya. Frida menjadi sangat malu ketika mengetahui hal ini, dan David malah mengejeknya karena ia terlihat bodoh. Mereka berdua sempat berkelahi, tapi untungnya Hilda berhasil memisahkan mereka. Dikarenakan masalah ini membuat kondisi Frida semakin memburuk, mereka bertiga mencari hantu yang selama ini selalu membersihkan kamarnya Frida. Di perpustakaan, sang pustakawan memberitahu kalau hantu biasanya suka kembali untuk mengambil barang yang ia miliki saat hidup. Frida menyadari kalau buku miliknya terdapat nama Craigie Williams. Setelah sang pustakawan memberikan alat untuk memanggil hantu, mereka pun pergi ke pemakaman untuk mencari makam Williams, dan menanyakan hal ini. Williams mengaku kalau ia sering datang ke rumah Frida untuk membaca bukunya, dan sebagai imbalannya, ia akan membersihkan kamarnya Frida. Tetapi ketika ia menyadari kalau buku tersebut sudah hilang, ia pun tidak datang kembali ke kamar Frida. Williams menuduh saudarinya karena telah mencuri bukunya Frida. Di tengah pertikaian kedua saudara, Hilda mencoba untuk menyelap pembicaraan, namun malah berakhir dengan tantangan gulat. Singkatnya, mereka bertiga kalah dari tantangan tersebut, namun Hilda tetap memaksa sang hantu untuk menyerahkan buku yang ia curi. Sang hantu memberikannya, namun buku yang ia curi tidak sama dengan yang dimiliki oleh Frida. Selepas kejadian itu, kondisi Frida semakin memburuk, hingga ia sendiri tidak datang dalam acara pemilihan ketua kelas. Pada saat David dan Hilda berkunjung ke rumahnya, Frida malah bersikap tidak ramah, dan terkesan membenci kedatangan mereka berdua. Frida dan Hilda saling melontarkan kata-kata yang membuat kedua belah pihak menjadi sakit hati. Pada akhirnya, Frida ditinggalkan oleh Hilda dan David sendirian dengan penuh kekesalan. Sejak perselisian itu, Hilda sudah lama tidak menemui salah satu temannya. Di tengah badai salju, sang Raven datang ke rumah Hilda untuk mencari perlindungan dari badai. Dikarenakan badai yang semakin parah, Hilda menjadi khawatir dengan kondisi ahli cuaca favoritnya, yaitu Victoria Van Geel. Bersama dengan Raven dan David, Hilda pergi menuju stasiun cuaca. Tapi anehnya, di sana tidak terkena dampak badai sama sekali, dan Victoria masih dalam keadaan baik-baik saja. Victoria menjelaskan kalau badai ini diakibatkan oleh beberapa roh cuaca yang saling bertemu dan berdebat. Semakin banyak roh cuaca yang berkumpul di suatu tempat, maka semakin besar dan parah badai yang dihasilkan. Dikarenakan Victoria tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Hilda bersama dengan Raven mencoba menyelesaikan perdebatan yang terjadi di tengah badai. Cara ini terbukti efektif, dan badai pun segera menghilang dengan cepat. Tapi tiba-tiba salah satu roh cuaca baru mengingat alasan ia kemari, dan ia pun kembali marah. Terungkap kalau Victoria telah menahan bayi dari roh cuaca yang kini sedang murka untuk bahan penelitiannya. Hilda melepaskan bayi tersebut yang mengakibatkan stasiun cuaca menjadi hancur. Ketika sudah tenang, Hilda terbangun di atas roh cuaca, dan dirinya segera terjatuh di tengah hutan. Di sana, Hilda bertemu dengan tetangga lamanya, yaitu Woodman, sedang berjudi dengan para elf. Salah satu elf menyarankan Hilda untuk mengirim surat kepada ibunya lewat bantuan kantor pos surat elf. Tapi tiba-tiba, Woodman memberitahu kalau ia telah mempertaruhkan Hilda. Dan dikarenakan ia kalah, Hilda terpaksa diambil oleh sang pemenang, yaitu seorang raksasa. Ia pun ditaruh di sebuah sarang pohon besar miliknya, di mana ia menyimpan semua barang hasil judinya. Sementara itu, surat yang dikirim oleh Hilda berhasil diterima oleh Alver. Setelah memberitahu surat itu kepada ibunya Hilda, Alver dan Twig segera mencarinya di tengah hutan. Di sisi lain, Woodman datang ke tempat di mana Hilda dikurung, namun ia datang hanya untuk mengambil barang yang telah diambil karena kalah judi. Sang raksasa datang dan langsung mengejar mereka. Untungnya, mereka berdua berhasil kabur meskipun pada akhirnya mereka tersesat. Mereka berdua berjalan di tengah hutan hingga akhirnya menemukan sebuah kabin. Ketika masuk ke sana, mereka menyadari kalau kabin tersebut memberikan semua hal yang mereka inginkan. Tapi sebagai gantinya, Hilda dan Woodman tidak bisa keluar dari kabin itu. Ketika Alver dan Twig hampir dimakan oleh sang raksasa, karena telah memasuki sarangnya, Raven datang untuk membantu. Mereka pun melihat sebuah kabin yang memacarkan sinar kelap klip dan segera menemukan Hilda dan Woodman di sana. Tetapi mereka bertiga malah juga terperangkap. Setelah memikirkan banyak barang dengan harapan mereka bisa keluar dari kabin tersebut, Hilda berharap bisa pulang dan mereka pun terkirim kembali ke rumahnya Hilda. Setelah itu, semua barang dan juga kabinnya menjebak mereka akhirnya menghilang. Dengan akhir tahun yang sudah semakin dekat, Ketua Sparrow Scout mengadakan sebuah acara perayaan rencana akhir tahun dalam kegiatan berkemah. Di sisi lain, Hilda semakin khawatir dengan keadaan Frida di mana ia sudah hampir tiga minggu tidak datang ke perkumpulan ini. Mereka berdua memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya, tetapi Frida menunjukkan ekspresi yang kurang mengenakan ketika mereka datang. Dengan kamar yang masih berantakan, kini ia sudah memiliki teman baru, yaitu seorang gadis remaja yang bernama Kelly. Dalam perjalanan pulang dari minimarket, ibunya Hilda mendengar sebuah rumor mengelikan mengenai kemunculan makhluk buas misterius yang bernama Blackhound. Ketika Hilda mencoba menghampiri seekor Nise atau roh penjaga rumah, ibunya melarang Hilda untuk mendekati roh tersebut. Kesokan harinya, Hilda mencoba menghampiri Frida, namun Frida ditahan oleh Kelly untuk tidak menjawab panggilan itu. Dalam perjalanan pulang, ia mencoba berbicara dengan roh penjaga rumah yang kemarin ia temui. Roh tersebut memberitahu kalau namanya adalah Tontu. Ia menjelaskan kepada Hilda bahwa Nise tinggal di sela sempit dalam rumah. Dalam sela sempit tersebut, terdapat sebuah ruang dimensi yang bernama Nowhere Space. Tontu memberitahu kalau dirinya telah diusir karena dituduh telah melakukan sesuatu yang padahal ia tidak lakukan. Mendengar hal ini, Hilda menawarkan Tontu untuk tinggal di rumahnya karena ia menganggap bahwa tidak ada Nise di sana. Tapi tanpa ia ketahui, sebenarnya sudah ada seorang Nise di dalam rumah Hilda. Tontu dan sang Nise asing ini saling kejar-kejaran hingga mengakibatkan kekacauan. Dan sekali lagi, Tontu dituduh oleh ibunya Hilda sebagai pelaku dari kekacauan ini. Di sore harinya, ibunya Hilda mengantarkan anaknya ke acara perkemahan dengan dirinya yang masih khawatir dengan keadaan saat ini. Namun sang ketua Sparrow Scout memberitahu kalau tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sementara itu, Frida diminta oleh Kelly untuk datang ke acara pertemuan kelompok mereka. Dalam kegiatan mencari petunjuk di sore hari, Hilda dan David bertemu kembali dengan Tontu yang sedang sendirian di tengah hutan. Mereka berdua mencoba berbincang dengan Tontu mengenai masalahnya. Dan tidak lama setelah itu, sang ketua Sparrow Scout mencari mereka berdua. Di tengah malam, Hilda dan David mencoba bertemu kembali dengan Tontu. berkumpul dengan para Mara. So ya, Kelly sendiri merupakan seorang Mara. Ketika Hilda mengajaknya pergi, Frida sepertinya masih ragu untuk kembali bersama teman lamanya. Pada saat David sedang menunjukkan betapa berartinya Frida bagi dirinya, tiba-tiba makhluk buas yang dirumorkan belakangan ini muncul di hadapan mereka. Setelah itu, para Mara segera melarikan diri, begitu pun juga Hilda dan kedua temannya. Untungnya, mereka bertiga berhasil sampai di tempat perkemahan dan semua anak segera diminta untuk pulang sekarang juga. Di momen ini, Frida meminta maaf kepada David karena kelakuan bodohnya selama ini. Begitupun dalam perjalanan pulang, ia pun dengan senang hati akan membantu Hilda dalam mencari Tontu, serta membantunya dalam mendapatkan satu rencana. Kesokan harinya, mereka berkeliling kota untuk mengumpulkan barang-barang bekas sambil mencari keberadaan Tontu. Dalam pencarian ini, Hilda menemukan kalau seluruh Nise yang ada di kota telah diusir dari rumah yang mereka tinggali. Dan alasan mereka diusir hampir sama persis dengan yang terjadi kepada Tontu. Ketika Hilda kembali ke tempat perkumpulan, sang ketua Spera Scout telah pergi yang mengakibatkan ia tidak bisa mendapatkan rencana sama sekali. Di malam harinya, Alver mengira kalau The Blackhound adalah makhluk yang bernama Barkis, yaitu sekor anjing hitam besar yang biasanya tinggal di hutan dan paling dalam. Kesokan harinya, Hilda menghampiri rumah yang sebelumnya ditempati oleh Tontu. Ia menanyai sang tuan rumah kenapa ia mengusirnya dan alasannya adalah ia menemukan kalau Tontu sedang berdiri di tengah kekacauan di rumahnya. Dan ia mengira kalau Tontu berusaha mencuri barang. Setelah itu, Hilda menemukan Tontu sedang berada di tempat sampah. Tetapi Tontu tidak begitu peduli dengan kehadiran Hilda dan ia pun pergi menuju tempat pelantikan rencana. Tontu yang melihat hal ini menjadi tidak enak dan mulai mengikuti Hilda. Ketika Tontu mencoba memasuki dimensi nowhere space yang ada di tempat pelantikan, ia malah bertemu dengan The Blackhound dan seketika makhluk tersebut muncul di hadapan orang-orang. Hilda bersama Tontu loncat ke berbagai dimensi nowhere space sambil dikejar oleh The Blackhound. Ketika mereka sampai di rumah Hilda, Nisa yang tinggal di rumah Hilda ternyata merupakan sang majikan dari The Blackhound yang memiliki nama asli Jelly Bean. Sang Nisa menceritakan kalau dulunya ia menemukan dan merawat Jelly Bean sejak masih kecil. Tetapi, kedua orang tuanya malah membuang Jelly Bean karena mereka tidak ingin ada seekor anjing di tempat tinggal mereka. Dari sini, Hilda menyadari kalau semua kejadian yang terjadi belakangan ini saling terhubung. Dikarenakan Jelly Bean sudah dilatih untuk memasuki dimensi nowhere space sejak masih kecil, ia pun jadi bisa melakukan hal itu kapan saja. Dan dikarenakan Jelly Bean memiliki ukuran yang sangat besar, setiap kali ia melompat ke rumah yang lain, ia menyebabkan berbagai kerusakan. Dan para Nisa yang tidak menyadari hal ini dituduh oleh tuan rumah mereka. Namun dikarenakan kondisi luar yang sudah semakin tegang dan banyaknya petugas patroli, Hilda mencoba membujuk ibunya untuk mengirim Jelly Bean kembali ke hutan. Mereka pun memancingnya dengan menggunakan mobil dan ketika mereka hampir akan menabrak di ending pembatas, mereka pun memasuki dimensi no-wirespace yang ada di balik dinding pembatas. Dan mereka pun terkirim ke sebuah dimensi no-wirespace yang sangat besar, yang mana dikatakan tempat ini seharusnya tidak dimasuki. Tapi untungnya mereka semua berhasil keluar. Ibunya Hilda dan Tonto keluar di samping dinding pembatas, sementara Jelly Bean dan majikannya terkirim ke dalam hutan. Sejak saat itu, Tonto kini tinggal di rumahnya Hilda. Di suatu hari, ketika Hilda sedang menolong seorang pri yang rumahnya dibawa kabur, ia menemukan sebuah keanehan di mana banyak sekali terol batu di dekat dinding pembatas. Pada saat di rumah, dua orang patroli keamanan datang ke rumah Hilda. Mereka adalah Eric Alberg, sang kepala patroli keamanan, dan rekannya Garda Gustav. Kedatangan mereka adalah untuk mengucapkan selamat kepada Hilda karena telah memenangkan kontes SI keamanan pelajar. Dan sebagai hadiahnya adalah Hilda mendapatkan kesempatan untuk ikut berpatroli bersama mereka. Kesokan harinya, Eric segera menjemput Hilda di sekolahnya dengan menggunakan balon udara. Awalnya, Hilda merasa excited dengan kegiatan dini, tapi seiring berjalan waktu, merasakan suatu hal yang tidak mengenakan dari Eric. Hal ini diperburuk ketika Hilda mengajak mereka berdua ke tempat di mana ia menemukan banyak sekali troll batu di satu tempat. Di sana, Eric bersikap egois dan melakukan segala hal demi dirinya sendiri. Hingga akhirnya, terungkap kalau semua tindakan bodoh yang dilakukan oleh Eric adalah untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu ingin dikenal oleh banyak orang sebagai sosok pahawan pemberani, layaknya kakek buyutnya, yaitu Edmund Alberg. Hilda yang mengetahui hal ini menjadi sangat benci kepadanya, dan ia sangat kecewa dengan semua hal yang telah Hilda yang masih kesal dengan Eric mencoba untuk mencari rahasianya lewat bantuan Red King. Sebelum memberitahu, Red King meminta Hilda untuk membawakan sebuah roti sandwich spesial. Setelah Hilda menemukan roti tersebut dan sekaligus membantu Woodman dalam mencari legenda Drogen, Hilda tidak mendapatkan sedikit informasi tambahan mengenai Eric. Red King memberitahu kalau Eric adalah orang yang sangat bersih. Ia sangat ahli dalam menutupi segalanya. Jadi sangat sulit bagi Red King untuk mencari kekurangan ataupun hal buruk tentangnya. Di saat Hilda dan Frida pergi ke perpustakaan dan sang pustakawan tidak ada di sana, mereka pun berusaha mencarinya di ruangan rahasia perpustakaan. Semakin dalam mereka masuk, mereka pun sampai di sebuah tempat yang dinamakan Menara Penyihir atau Witch's Tower. So ya, sang pustakawan adalah seorang penyihir. Itulah kenapa ia bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Hilda ketika ia datang ke perpustakaan. Hilda dan Frida mencoba untuk mengikuti sang pustakawan hingga mereka melihat kalau ia sedang dimarahi oleh tiga komite penyihir. Mereka memarahinya karena ada satu buku yang sudah lama tidak dikembalikan dan sebentar lagi sudah lewat batas waktu peminjaman. Ketiga komite penyihir meminta sang pustakawan beserta Hilda dan Frida untuk mencari buku yang sedang dipinjamkan dalam waktu dua jam. Lewat dari itu, mereka akan dikirim ke dalam Void No Return. Mereka pun pergi menuju tempat orang yang meminjam buku tersebut yaitu Matilda Pilvis, sang penyihir agung. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati berbagai ruangan yang dipenuhi oleh rintangan. Singkatnya, Hilda dan Frida sampai ke tempat tujuan mereka dan mereka menemukan kalau Matilda adalah ibu tua yang pertama kali ditemui oleh Hilda ketika datang ke Trollberg. Tidak hanya itu saja, sang pustakawan yang bernama asli Kaisa ternyata merupakan murid dari Matilda atau sekarang bisa dipanggil dengan Nona Tildi. Awalnya, Kaisa merasa sangat malu karena ia tidak bisa menjadi seorang penyihir yang diinginkan oleh gurunya. Namun, Tildi memberitahu kalau ia masih tetap bangga kepadanya meskipun kini Kaisa hanyalah seorang pustakawan. Setelah itu, mereka pun menemukan buku yang mereka cari dan Tildi segera mengirim mereka ke tempat tiga komite penyihir. Tetapi, ketika sampai di sana, mereka malah terlambat 52 detik. Hal ini dikarenakan efek sihir teleportasi yang seringkali mengacak waktu. Meskipun Tildi sudah meminta mereka untuk tidak melakukan hal ini, tapi sayangnya makhluk Void muncul dan segera menarik Frida, Hilda, dan Kaisa. Di sana, mereka bertiga berusaha bertahan dari serangan makhluk tersebut. Dengan bantuan dari kepintaran Frida dan kembalinya kepercayaan diri Kaisa, mereka pun berhasil selamat dari serangan makhluk Void. Setelah kejadian itu, Tildi memberitahu kalau Frida memiliki bakat untuk menjadi seorang penyihir dan kelak di suatu hari, ia pasti akan menjadi seorang penyihir. Di suatu hari, ketika Hilda, Frida, dan David sedang mencari burung kepala merah, mereka bertemu kembali dengan Victoria Vangel. Dalam pertemuan ini, Victoria mengaku kalau dirinya kini sudah berubah. Hilda sedikit demi sedikit mulai bisa menerima perubahan Victoria. Tapi untuk David, ia masih merasa curiga dengannya. Hingga ia pun berhasil menemukan sebuah nise yang berbentuk aneh di basement Victoria. Victoria mengaku kalau nise itu sengaja ia buat untuk membantu pekerjaannya. Sepanjang hari ketika mereka bertiga mencoba untuk membantu Victoria dalam membersihkan tempat tinggalnya, David terus mengawasi pergerakan nise milik Victoria. Kesokan harinya, mereka bertiga kembali ke kincir angin untuk bertemu dengan Victoria. Di sini, David meminta maaf kepada Victoria karena telah merasa curiga terhadapnya. Tetapi, tidak lama setelah itu, David menemukan sebuah dokumen wisterius. Ia pun mengambil dokumen tersebut dan membawanya pulang. Di saat David sedang melihat-lihat dokumen tersebut, nise milik Victoria datang untuk merebutnya kembali. Untungnya, salah satu kertas dokumen tertinggal di rumahnya David. Setelah itu, David mencoba memanggil nise yang ada di rumahnya untuk bisa pergi ke rumah Hilda dengan cepat. Sesampainya di sana, Tonto menjelaskan kalau kertas yang dibawa oleh David merupakan sebuah sihir tua dan terungkap kalau Victoria tidak membuat nise miliknya, mainkan memanggil nise tersebut dengan sihir tua itu. Dari sini, Hilda menyimpulkan kalau kincir angin yang ditinggali oleh Victoria merupakan sebuah mesin dan rencana akhirnya Victoria ingin bisa masuk ke dalam dimensi Nowhere Space. Mereka berdua segera pergi ke tempatnya Victoria, sementara di sana Victoria menahan Frida agar tidak kembali ke rumahnya. Dan setelah itu, Victoria menjelaskan kalau motif dari tindakannya adalah ia ingin membuka sebuah portal ke Nowhere Space untuk membuat sebuah peradaban manusia di sana. Dengan begitu, para manusia tidak perlu mendebang pohon lagi untuk menambahkan lahan tempat tinggal. Tetapi, tanpa ia ketahui, konsekuensi yang dihasilkan oleh percobaan ini dapat menghisap seluruh kota ke dalam Nowhere Space. Ketika sampai di sana, Hilda mencoba berbicara dengan Victoria, tetapi ia sadar kalau dirinya memang sudah tidak dapat dirubah. Victoria dengan sengaja memasuki sebuah portal misterius yang terbuka di dalam Nowhere Space. Sementara Hilda dan Tonto berhasil kembali sebelum portal Nowhere Space tertutup, Victoria kini berpindah ke sebuah dunia yang tidak dikenal. Ketika anak-anak Spell Scout diminta untuk mengobservasi migrasi dari hewan terbang wolf, tiba-tiba lonceng kota berbunyi yang mengakibatkan para wolf ini jatuh ke tanah. Setelah mereka membantu para wolf kembali terbang ke atas langit, Hilda didatangi oleh Bartel untuk membicarakan masalah mengenai lonceng kota. Yang mana, ia dan rakyatnya sangat terganggu dengan suara lonceng tersebut. Setelah itu, Hilda segera pergi menuju menara lonceng bersama Alver. kini sudah diatur oleh mesin agar berbunyi setiap jamnya. Hal ini bertujuan agar para troll batu tidak mendekati dinding pembatas. Dan semua ide ini dibuat oleh Eric. Well, gak heran sih. Karena ia mengira semakin banyak lonceng, maka kota akan semakin aman. Bahkan lebih buruknya lagi, ia juga berencana untuk memasangkan alat tersebut di seluruh menara lonceng kota. Ih, gila. Ini orang makin kacau aja. Dampak buruk lain dari rencananya ini adalah sang penjaga lonceng kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya. Kesokan harinya, Hilda memanggil teman-temannya termasuk Tonto dan Bartel dalam membuat rencana untuk bisa masuk ke dalam menara pusat. Dengan begitu, mereka bisa memotong kabel penghubung yang mengakibatkan mesin lonceng yang ada di seluruh kota tidak bisa diaktifkan. Ketika di hari perayaan lonceng, Hilda berbohong kepada ibunya kalau ia ingin pergi ke toilet. Yang padahal ia sedang menjalankan rencananya. Mereka pun menjalankan misi mereka hingga Hilda berhasil memotong kabel penghubung. Tapi ternyata, Eric telah membuat sistem cadangan. Hilda terpaksa pergi ke puncak menara untuk mematikan sistem utama. Di sana, ia dihampiri oleh sang penjaga lonceng. Dan kendatangannya sendiri adalah untuk membantu Hilda. Mereka berdua mengatur volume suara lonceng ke suara yang paling besar. Yang mana, hal ini mengakibatkan semua sistem mekanik lonceng menjadi rusak. Rencananya berhasil dan semuanya sudah kembali dengan damai. Meskipun telah digagalkan, namun Eric masih belum menyerah. Ia pun meminta pasukannya untuk membunyikan lonceng tua yang ada di bawah air. Yang mana, hal ini malah membangkitkan suatu makhluk di bawah air. Makhluk tersebut setenggelamnya banyak kapal nelayan. Para nelayan ini mengira kalau makhluk yang menyebabkan masalah ini adalah leanworm yang ada di pulau Caldron. Mendengar pernyataan tersebut, Eric langsung berencana untuk menangkap sang leanworm bersama dengan para nelayan. Tidak lama setelah itu, Hilda menemukan Woodman yang kini sudah tinggal kepalanya saja. Ia mengatakan kalau terdapat makhluk lain yang sebenarnya bertanggung jawab atas kekacauan ini. Setelah ia kembali ke rumah untuk meminta bantuan kepada Alvar, Hilda kembali berbohong kepada ibunya kalau ia memiliki acara resmi bersama dengan Sparrow Scout. Setelah sampai di pulau Caldron, David dan Alvar diminta untuk menemui leanworm sementara Hilda dan Frida mencoba untuk mencari makhluk yang membuat masalah ini. Alvar memberitahu kepada leanworm mengenai masalah yang sebenarnya terjadi dan ia meminta sang leanworm untuk pergi dari pulau Caldron. Tetapi, ia lebih memilih untuk menetap dan berperang. Untuk mencegah peperangan yang sebenarnya terjadi, Alvar memanggil klan Braga untuk berperang melawan leanworm. Sementara itu, Hilda dan Frida menemukan kalau Eric telah memasang mesin lonceng di bawah air. Yang mana, ini mengakibatkan makhluk yang ada di bawah air menjadi terganggu. Sementara itu, Eric dan para penelayan sudah sampai di pulau Caldron. Ketika salah satu tombak menancap ke tanah, tiba-tiba pulau tersebut mulai bergerak dan ternyata pulau Caldron adalah seekor Kraken yang sedang tertidur. Hilda mencoba berkomunikasi kepada sang Kraken untuk bisa berpindah ke lautan yang lebih jauh. Karena di sana terdapat banyak sekali kapal yang sudah tenggelam. Dengan begitu, anak-anak Kraken tidak perlu menyerang kapal nelayan kembali. Dengan menggunakan kemampuan sihir, Frida berhasil berkomunikasi dengan sang Kraken dan dia pun segera berpindah ke laut serta mengembalikan tubuh Woodman. Setelah kembali ke rumah, ibunya Hilda menemukan kalau anaknya telah berbohong kepadanya. Dia pun menghukum Hilda untuk tidak keluar dari rumahnya tanpa seizin dia. Dalam masa hukumannya ini, Hilda melihat tetangganya yang bernama Tuan Ostenfield menghilang dan muncul kembali dalam waktu cepat. Setelah menyelidiki, ia menemukan kalau majalah yang sering dibeli oleh Tuan Ostenfield dapat mengirimnya ke masa lalu. Dan di masa lalu ini, Tuan Ostenfield dari berbagai timeline berkumpul untuk melihat seorang pemuda yang sedang mendekati wanita. Setelah Hilda ketahuan oleh Tuan Ostenfield, terungkap kalau pemuda itu adalah dirinya. Ia kembali ke waktu yang paling ia sesali dalam hidupnya, yaitu ia tidak sempat menanyakan nama gadis tersebut. Hilda dengan inisiatif mencoba menolong Tuan Ostenfield di masa lalu. Rencana pun berhasil, tetapi hal ini malah memicu kerusakan timeline. Dimana muncul seekor makhluk yang bernama Cacing Waktu mulai memakan berbagai versi alternatif dari Hilda dan Ostenfield. Hilda segera berlari menuju rumah nyonya Tildy dimana ia menemukan terdapat versi alternatif dari dirinya dan Tuan Ostenfield yang kini sudah menikah. Disini Hilda belajar mengenai konsekuensi atas tindakannya dan ia merasa sangat menyesal dengan perbuatannya. Ostenfield dan Tildy yang sudah menikah mengorbankan dirinya agar Hilda tidak dimakan oleh Cacing Waktu. Setelah kembali ke rumahnya, Hilda telah mempelajari kesalahannya dan kini ibunya merasa bangga kepada Hilda. Di suatu hari, dua ekor tight mice yang sebelumnya masuk ke dalam tasnya Hilda kini mulai mengikuti dan bersarang di kepala seorang karyawan yang bernama Gil Jones. Tentu hal ini membuat Gil mendapatkan banyak sekali keberuntungan. Hingga dalam waktu cepat kini ia sudah menjadi seorang CEO di tempat ia bekerja. Sementara itu, di perpustakaan, ketiga komite penyihir memanggil Hilda karena ia telah membuat kekacauan dengan melepaskan tight mice yang kini sedang membuat masalah. Dengan bantuan dari Kaisa, mereka pun akhirnya mengetahui kalau para tight mice ini sedang berada di gedung perusahaan makanan ringan yang bernama George. Di sana, mereka menemukan kalau seluruh karyawan telah memiliki tight mice-nya masing-masing. Hal ini dikarenakan tight mice yang mengikuti Hilda telah berkembang biak dan para karyawan mulai ditarik jiwanya oleh mereka. Hilda, Frida, David, dan Kaisa menggunakan vakum cleaner untuk menarik semua tight mice yang ada dari kantor perusahaan. Singkatnya, mereka berhasil menangkap semua tight mice dan membawa Gil Jones ke tempat ketiga komite penyihir. Melihat bagaimana Hilda menyelesaikan masalahnya, ketiga komite penyihir tidak jadi mengirim Hilda ke makhluk void dan sebagai gantinya, ia dipasangkan sebuah komistikus untuk seharian penuh. Tidak hanya itu saja, ketiga komite penyihir juga membantu dalam membatalkan sihir tight mice tanpa harus menghilangkan jiwa Gil. Setelah itu, semuanya kembali normal dan kini Gil Jones kembali bekerja sebagai karyawan biasa. Dalam usahanya untuk mempelajari sihir tembus pandang, Frida membutuhkan suatu bahan mantra yang kini ia tidak miliki. Untuk mendapatkan bahan tersebut, Hilda dengan sukarela pergi untuk mencarinya. Setelah mendapatkan benda yang ia cari, Hilda segera kembali ke rumah untuk mengatarkannya kepada Frida. Tetapi, ibunya tidak mengizinkan Hilda keluar di malam hari dan memintanya untuk bermain bersamanya. Namun, Hilda tetap kekeh ingin pergi ke rumahnya Frida. Hal ini malah membuat mereka berdua saling berargumen hingga Hilda melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaan ibunya. Ibunya pun meminta Hilda untuk menetap di kamarnya. Di sana, Hilda sempat berpikir bahwa sepertinya lebih menyenangkan untuk menjadi seorang troll karena mereka terlihat sangat bebas. Ketika Tonto datang, Hilda mengancamnya akan memberitahu rahasia Tonto apabila dirinya tidak mengantarkan Hilda ke rumah Frida. Tonto pun terpaksa mengantarkannya, tetapi ibunya segera menarik Hilda yang kini berada di antara Nowhere Space. Mereka saling tarik-menarik hingga Hilda, ibunya, dan Twig masuk ke Nowhere Space dunia luar. Dan setelah itu, mereka terkirim ke sebuah tempat yang bernama Stone Forest atau Hutan Batu. Yang mana tempat ini berada di dalam sebuah bukit dan sekaligus tempat berkumpulnya para troll batu. Kesokan harinya, Frida dan David menemukan kalau Hilda dan ibunya tidak ada di rumah. Mereka berdua memutuskan untuk mencari Hilda dan ibunya di siang harinya. Di waktu yang sama, Eric dan Gustav sedang berpatroli untuk mengawasi para troll batu. Ketika Frida mencoba untuk membangunkan wolf putih, hal ini membuat para wolf yang lain terbangun dan segera terbang yang mengakibatkan balon udara milik Eric terjatuh. Untungnya, ia dan Gustav berhasil selamat dan segera membangun kapal cadangan. Sementara itu, Hilda dan ibunya mencoba untuk mencari minum di sungai tanpa ketahuan oleh para troll batu. Tetapi, salah satu troll batu mengetahui keberadaan mereka dan induknya segera menemukan Hilda dan ibunya. Setelah terhalikan, mereka segera melarikan diri dan bersembunyi di tumpukan makanan milik induk troll batu. Sementara itu, dikarenakan hari sudah malam, para troll batu di luar Stone Forest kini mulai terbangun. Beberapa di antara mereka sedang berkelahi di dekat Frida, David, dan patroli keamanan. Dikarenakan panik, Frida secara tidak sengaja menontarkan sihirnya yang mengakibatkan wajah Eric dan tubuhnya berubah menjadi serangga. Untungnya, hal ini membuat para troll batu lari ketakutan. Sementara itu, ketika induk troll sedang bersantai dengan para troll yang lain, tiba-tiba sekor troll berkepala dua bersama troll yang lain datang untuk mengacaukan suasana. Tapi sayangnya, Twig tersangkut di tumpukan makanan yang kini dibawa oleh troll berkepala dua. Johanna meminta Hilda untuk menetap di luar sementara dirinya masuk ke dalam untuk menyelamatkan Twig. Di dalam sana, Johanna berhasil menemukan Twig, tetapi sang troll berkepala dua malah menutup pintu keluar. Meski diminta untuk menunggu di luar, Hilda malah tetap masuk ke dalam gunung untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketika Johanna menemukan jalan keluar di atas tumpukan makanan, Hilda menemukan sebuah pintu kecil dan mencoba untuk membukanya. Hal ini membuat tumpukan makanan mulai terjatuh. Hilda, Johanna, dan Twig segera pergi melewati pintu kecil tersebut dan mengirim mereka ke sebuah danau di hutan batu. Ketika mencari jalan keluar, mereka bertiga bertemu kembali dengan induk troll. Tapi kali ini, sang induk membantu mereka bersembunyi dari kejaran troll berkepala dua. Di tempat persembunyiannya, mereka bertiga disambut dengan sangat ramah oleh sang induk troll. Bahkan sang induk troll juga memberikan mereka tempat untuk tidur. Sementara itu, ketika David, Frida, dan Gustav sedang menduduk di depan api unggun, tiba-tiba sekor troll batu datang menghampiri mereka. David mencoba untuk menawarkan snack yang ia bawa kepada troll tersebut dan sang troll memakan snack itu sambil menikmati api unggun. Mereka pun sadar kalau troll ini tidak begitu berbahaya dan yang hanya ia inginkan adalah bersantai di depan api unggun. Di sisi lain, Alver yang masih menunggu kedatangan mereka akhirnya bertemu dengan Tonto yang sebelumnya tersesat. Tonto memberitahu kepada Alver bahwa Hilda dan ibunya kini sedang berada di dalam gunung. Di pagi harinya, Alver meminjam sekor burung merpati dari klan Braga untuk mencari mereka berdua. Sementara itu, sang induk troll memberikan sebuah peta kepada Hilda dan ibunya agar bisa keluar dari tempat ini. Dengan memberikan sebuah api unggun berbentuk wolf, mereka pun pergi mengikuti api tersebut menuju jalan keluar. Anetapi, mereka segera dihadang oleh sang troll berkepala dua. Troll tersebut berhasil menangkap mereka berdua, tapi untungnya beberapa troll yang sebelumnya diganggu oleh sang troll berkepala dua kini datang untuk melawan. Mereka berdua memanfaatkan momen ini untuk bersembunyi dari kejaran sang troll. Namun, tempat mereka bersembunyi merupakan sarang dari siput pemakan batu raksasa. Siput tersebut keluar dari sarang dan mulai mengamuk yang mengakibatkan Hilda dan ibunya terjebak di antara tumpukan batu. Di momen ini, Hilda dan ibunya menyelesaikan masalah yang mereka miliki sebelumnya. Tidak lama setelah itu, Twig menemukan sebuah jalan keluar di balik tumpukan batu kecil. Dan di balik tumpukan batu tersebut, terdapat Alver yang sudah menunggu. Tapi tiba-tiba, sang troll berkepala dua kembali muncul. Tapi untungnya, mereka berdua berhasil keluar dan troll tersebut kini mulai berubah menjadi batu. Ketika Hilda melompat dari jurang untuk menghindari troll batu yang kini sedang meluncur, ia pun diselamatkan oleh seekor wolf putih yang merupakan lambang dari keberuntungan. Sementara itu, Johanna, Frida, David, dan Gustav menaiki balon udara cadangan. Setelah mengantarkan Hilda dan ibunya kembali ke rumah, Frida bersama dengan David dan Gustav mencoba untuk mengembalikan Eric ke bentuk sedia kala. Setelah kembali normal, Eric malah meminta Gustav segera memanggil wartawan untuk membuat berita palsu. Tapi kali ini, Gustav sudah muak dengan kelakuan Eric dan mereka pun meninggalkannya sendirian. Sebelum tertidur, Hilda meminta maaf kepada ibunya atas semua hal yang terjadi dan mereka pun akhirnya berbaikan kembali. Tetapi di esok harinya, Johanna menemukan kalau Hilda telah digantikan oleh bayi troll batu. Sementara Hilda berpindah ke tempat sang induk troll dan kini ia malah berubah menjadi seekor troll batu.